Huma Saluh ala Nabi Muhammad Ternyata Masyarakat hari ini Yang namanya Kepala daerah Kepala desa Kepala rumah tangga Nikudados begrone Masyarakat karena ternyata Kalau ada Pepatah Anak adalah cerminan Orang tua Berarti naik anak mirip-mirip Wong tua ini Kata pepatah buah jatuh Tak jauh dari pohonnya Tapi naik anak kok mirip Banget Wong tua ini berarti Buah jatuh sepohon-pohonnya Namanya Wong tua disebut Tua ini kok kan kudu Bisa jadi teladan Bisa jadi contoh Mulau kepala daerah Kepala desa Kepala rumah tangga Neku disebut dan Diibaratakan Tongkat Kalau ulang Wong angger dituakna Digambarna Tongkat Digambaraken Tongkat Nah bayangan Neku tergantung Tongkat Nek Tongkat Lempeng Ya bayangannya Direk lempeng Tapi Nek Tongkat Mau Bengkok Ya aja Memaksa bayangannya Kau lempeng Wong Tongkat Bebengkok Mungkin Maksudnya Maaf Hari ini Wong tua Nuntut Anaknya Kanda dibaca Sing apik Anggak Ungguh Sa omong-omong Anaknya Kudu Sing say Tapi Kepripunan Anak Bade Ngucap Ucapan Sing say Say Wong Kadang Kadang Wong tua Namun Orang Maringi Contoh Apik Contoh Kecil Anak Bapak Bapak Gawet Story Nang What Up Bojomu Adalah Semangatku Lih Niki Contoh Kecil Dari Ribuan Story What Bapak Bapak Sing Kadang Kadang Orang Patia Certa Wiswong Lan Ngerande Prinsip Jirene Bokong Mu Eh Bokong Bojomu Bojomu Adalah Semangatku Lah Ibu Ibu Zaman Seniki Anak Masalah Apa Baik Digawet Story Nang What Anak Masalah Kalau Mertua Digawet Story Ya Bu Ya Ngerasani Tanggane Digawet Status Lagi Jengkelan Kalau Sedulur Digawet Status Lagi Jengkelan Karosing Lanang Digawet Status Orang Uli Arisan Digawet Status Nanti Nambih Mules Digawet Status Lah Hari Ini Wong Tua Singkudune Dati Cerminan Dati Tongkat Nguntut Bayangannya Lempeng Wong Tongkat Bebeng Kok Kok Maksa Bayangannya Lempeng Saya Ngucap Begini Karena Ternyata Hari Ini Nek Meriksani Berita Begitu Ngegiri Kabar Berita Newa Pramilo Namanya Orang Tuan Didik Anak Seniki Susah Luar Biasa Padahal Si Anak Menusa Lai Retok Bebis Istimewa Halo Halo Si Jawa Napa Mboten Alhamdulillah Jawa Angin Jujur Mohon Pak Lurah Pak Kiai Pak Samsul Kulau Alhamdulillah Tidak ada Kemampuan Sakit Ngendek Udan Nunggu Jangan Nyeek Ini Ngomong Temenan Nyeek 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 Ulang Ya Nyeek 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 Kemampuan Bisa Ngendek Udan Cuma Kepenang Karena Gusti Allah Sombong Temen Udan Nyeek Udan Beker Sane Gusti Menung Saya Bisa Dersula Mulanya Gusti Allah Nyeek Innal Insana Kuliko Halua Sak Temen Menung Sane Ku Adalah Makhluk Sing Seneng Ngeluh Diparingi Panas Dersula Diparing Udan Dersula Digelar Kene Ibu Burkat Burkat Yauduh Burkat Naik Burkat Berarti Bu Burkat Ini Gelar Ini Orang Pak Jenasing Bayari Nyong Tidak Turunan Berperang Tahun Baik Ini 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 Setelah Jor Berser Terus Pak Banser Terus Ngerap Badan Kurang Badan Kurang Badan 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 Kudanan manden macung ini singpure ben ketuman kabe nah kayak gue sang gawe ngapuntan ngapaknya ini buatan ngirangi rasa hormat kami ini mergot ternyata jangan bener wong sombong langsung diwalik nanggu setia Allah jere bisa ngendek udar mela deres banget nah iya wonggo wonggo pinarak meriki pinarak meriki bapak ibu sing sami kejauhan yang kan bisa ngomong sam gawe ringin nih penda jam ngelang kadak nangkono ya genter ini 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 diomongi kan naringin orang ngandelan bensin winking sing beton ketuman taruk derek sakit lengatan meriki ngelar maling beton apa meriki ngajangnya pak lura kali pak samson nung sebuah pak lura saya itu beton ngirai rasa hormat kami ini harus kemargini darurat monggo monggo pinarak mantan meriki ibu nge pak banser saget mados kelasan mali utawi tiker tenda namun sebu ini ngaji ini kulau tak santeng kader karo tangga perek iki nge bu nge nge muntin kulau seneng guyonan karo tangga perek jen rasanya asyik banget gue ngaji monggo 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 gelar tenda mali utawi kursi sing tengwinking ibu kali diastom meriki mbak tenopo monggo kali nunggu cawan nge dipun syukuri karena mau kulompon nyampe akan ngendikannya Allah nge leras monggo nge 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 aja mopedalan bu orai lok orai lok mopedalan mbak barani dadi angil ini nih lagi mateng nge iki mopedalan barani ngkono ini gini gelar malih nah leres Kang sarmin dan cekatan banget rika Kang sarmin ini gini gini jalapkakan nge yah nge korea sama nih ngak ngak ng,,män ke nge permanda bintak rak ih meriki kelompon nyunik nih kalau pak walur kelivil pak samslel Mcket monggo hudanya manden teres nih ya leres nge 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 keser nge gue dan pintar-pintar banget cerdas dan temua-temua banget uang kayaknya orang diundang yang mengangkat dewek orang keduman panggungan yang dilosor dewek orang keduman senek ya jajan dewek orang gak apa-apa yung ya payungan dewek engkau ngantuk yang dilosor dewek sing hatinya panas yang ditanggung salat ini panas ini yusartina ini ya orangnya sing jilbab putih serombongan ini orangnya waktunya apa-apa kulampun izin mandanya sekmaning bu mandanya sekmaning nah biasanya musola katak ini kloso nah leres maturnaun maturnaun orangnya ini kadaan ini darurat ah maturnaun pak panitia gercep gercep ini okeh tesi kadang mereka kelasan ibu pinarak mereka ee om kan pengandikan pilih man arofanapsih arofanap arofarobi wong aja memaksakan diri karena ku dumas tatok tuh menungsaniku harus sesuai kemampuan halo halo senajan karo nata bokong niki mandan serius fokus nge ibu nge man arofanapsih arofarobi wong nih bisa maca karo kemampuan dirinya sendiri berarti bisa maca karo kekarepan nih gusti ilahi robi senajan jawa njenengan kudanan sehat badannya tetep kuat ini ngampun maksa maksa niki digelarakan klosan nali ibu niki eh sih kata mereka makanya nik saget lungguta mereka bisa meriksani cepat raini mumpuni asli nik nyong maringawa kudek mucap raini nyong kurakasar niki namanya justru muqtadul hal muqtadul makum menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya nyong haring awaku dewek ngucap raini nyong wirakasar soalnya justru menempatkan sesuatu di tempatnya contoh nge niku lho maring awaku dewek ngucap nangenalakan bojo niku lho niki rencang kagung niku lho niki rencang turun niku lho tapi nik maring awake dek ngucat niki garwonekulo niku salah ngaring awake dewek ngarwok ngarwok naring awake dewek niku ibarat niki garwonekulo berarti kayak dene kulabade kondur awit kulabade dahar lebar dahar terus sare dapon dapok sare niku ngowong liya pak lurah badai kondur nge pak lurah sama nge badai sare nge niku nge tiang sanes niku lho maring awake dewek nge tilem dan terus menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya niku lho maring awaku dewek ngucap raih ini mumpuni kira kasar sing kasar kiraimu hahaha ini diwai contohnya ya niku lho tenjenengan ngucapi pak suryane panjenengan minimal ya wajah panjenengan niku lho maring awaku dewek ngecat raih ini ya Allah nanti terus kejebes ya Allah niku monggo monggo bu niku pinterak niku pak banserpun bapak bapak niku monggo mboten masalah pak lunggutang niku mboten nampu niku mboten nampu niku tersi kata pangginan tersi kata pangginan tersi kata pangginan monggo ya oti yang mroki pantesan Sistem menjep ketwinginan kono ya 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 monggo monggo minara mriki tersi kata lokasi pak mboten apa mnopo Insya Allah orang tengah jengkulah Bapak bapak umpamane Ibu campur gk senajan boten makhrome fah Insya Allah saget jokone monggo monggo minara mriki oke alhamdulillah udhan terus terang udhan maning terang maning menung sakit gw innal ilnsanah kuliko halwa menungsa ini memang dasarnya senangin diresulah diparingi panas yang diresulah diparingi udan ya diresulah giliran diparingi udan kalau panas kita ngerani udan ketek ngila sembarangan banget menungsa panjang padahal udan panas bentar jawa kami nikmati gusti yang makin ini kita ingin kita ingin insya Allah seduh ya penyakitnya diangkat karena gusti Allah udah ini tidak usahkan makmure tanah bunton subure tanah bunton amin alohum subure tanah bunton subure tanah bunton orang langsung ditutuk YouTube sepatan Basically bisa menанс Perfect giliran muncul luar biasa 11 ini saking bontong pia mbak pak lurah Masya Allah ini acaranya sudah dua hari pak samsul kawit kalau ini acara sholawatan ini akan akan acara pungkasannya seperti ini ganti pengawasan tepuk tangan dulu dong Pak Santri yang bontong luar biasa ini malah vokalisnya yang titisannya limbat ini malah kalau saya berhubungan ini mas saya akan menyenangkan maka sholawatan dan istiqomah amin Allahumma ini kalau kena apa setiap pengajian khususnya yang bontong pembentangan saya saya marahkan calon bupati cara menghubungkan saya marahkan seperti saya maksudnya salon bupati yang dipera mong sing sul-sul tokwe maur ini bingung barangnya sound system yang itu kudut kemas mau gak ngerti kudut toknya ngerti jenang udh sing du sound system operatornya ngge audionin apa asmana ACS supaya nalaman sampai ketemui CS baik ya pakai uang unggih pasti diperaikan saja hahaha nggak masalah duit tidak ditulur ke B kakik gue ACS Audio nggak maturnya sangat yo ngerti saja sound system aku anggur ditanggap pengajian bayaran itu sensitif aku bingung barangnya ngerti kayak gue enggak dalam-dalam Cilengok subohana ngod kalau nanggap mumpuni dadak naturalisasi ini apa? saking cilongok ini masalah aku nambahin aku tukar solar kamu balik ini ya mas ya? oke soalnya aku medan solar bareng aku hirang-hirang aku pijar aku solar ini aku marahin ke calon-calon bubatnya karena murah halus kayak gue ini aku lalu tanggal pakai pakai madu syakur ini makanya badawantan tarikan info ke perempuan ada info-info kan mumpuni pengajian itu dirembuk ada tahun ke pengkar yang senusasar itu bisa bayar mumpuni kok tepuk tangan dulu ini ibu-ibu burkatnya gelangin kroncongan itu kan kelek bareng gue oke yang tak bocornya ya ngomong lanang-ngomong ya tak dalam soalnya ngomong lanang nusasari jangan kelewis-kelewis kayak begitu ngomong-ngomong ngomong srelok banget panjang ini seru-seru ternyata orang seru-seru tapi jadi kronong kabe mengkong jalan ujaran tema dari wong lanang gue pada sing sayang karo sing wadun jadi jujur banget yang kepingin ngawa tema masalah mengangkat derajatnya wong wadun tapi tepuk tangan kok gelangin yang ditekan kelek kayak gue ya ke sisi wong lanang ngerasa yang karo wadun kayaknya ngendih wong gelang bepatin krimping kayak gue dalam wong lanang kayaknya masalah aja wong lanangnya ngomong ya wong lanangnya japa dapet ngomong-ngomong mereka pakelenggah jenangnya wong lanang jenangnya meriksa suaminin jenang lagi dahar jenangnya enak gimana kita melastrai luk banget kita bukan apa gue bubojongin jenang bubojongin nyong kadang sekali-kali jenang natap garwanin jenang pas lagi sare atau pas lagi dahar mesti nangkono jenang berbas milih soalnya apa jenangnya wong lanang jangan kan nuntut warna-warna bu wong lanang gue kelambe kawet rongyupi tulas kayak dan jenangnya wong kelambe pitung lemari kegembangkat kondangan jaring ucapin rende kelambe wong wadun model kelambe gue sepirang-pirang model kelambe nanti jilbaban gak gobros si cantena dada gue betering gulu jadi diputar maning pindu ya muslimatan gawet seragam yasinan gawet seragam solawatan gawet seragam marisan gawet seragam nanti ngerumpi beda gawet seragam keping ucapin repangkat kondangan randu kelambe takde lang ya yang sering banget ketemu lurah bunton termasuk lurah bunton kayaknya pengen langsung berpating petongset nangkana berpating langsung nangkana kayak jenrang ibu pitulas ngajin tekan sepenik lambini kue baik baik lambin ini multifungsi karena gue ngapa-apain gue kondangan gue hajatan gue jumatan gue ertian gue kumpulan ngantinya ngadol pitik maring pasar kalau ini kue baik baik lambin siji-siji baik gambarnya obat semprot baik lambin gue jajal orang usah kue-kue ini harusnya kelemik ini yang tetap ya padah-padah itu dari partai perwadunan tenang bu kita harap gue ngangkat derajatin jenengan mulanya jenengan wong lanang tiang kakung ketinggal 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 mboten patosan ngerespon wong wadun karena tanggung jahpe wong lanang kehormatannya wong lanang mungkin ngolet maishah apa nih ngolet maishah kerja nyambut gawe ini sekedar kerja orang sholat itu jenen kur kerja tapi kerja kok orang tinggal na sholat jenen ngolet maishah ini mulia ini luar biasa lho wong lanang wismikir pegawai mikir ngomah mikir nyambut gawe luar biasa jenen tiang kakung mulanya teg deleng wong lanang buntun pada kering tahunan kb ini datak nguyung barang lantulang wong wadun buntun semu lohek kb semok semok denok denok montok montok ini gak ngak kol kol akubro saking makmur tanggung tanggung jabe wong lanang jangan kan sampai nafakoh pak apa bagaimana kamu disit terus milik aku campur belum bayar orang aku campur ah melurunan eh ya Allah melurunan ya Allah kita di judulnya yang kaya urunan hehehe 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 anggar ngaji kerong pereknya nengikikik soalnya dia lagi pada baik karena walaupun kalau ngapak ngaji di Jawa Timur ya Allah bisa ngapa ngapak anak sih ngucap ngapak baik kok maning anggar cerah manggu bahasa ngapak ditinggal bubar orang nyambung ketika ngaji nang daerah Jawa Barat orang ketang wilujeng sumping abita tiasa bahasa Sunda tiasana salit-salit wungkul hehehe ngaji tekan taiwan orang ketang siye-sye waini mi hauma mahauni hehehe di mana bumi dipijak disitu langit dicunjung mulanya kudu ini sekang cilacap oleh penghargaan termasuk ini pemuda cilacap sih berprestasi dan beberapa penghargaan tapi malah ngodek-kodek kan di dukung Rauh 14 dikiranya orang-orang yang di dukung apa nganti 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 atusan juta mobil siji di kontal tapi malah juara siji malah bayar hutang hal tersebut nganti pak samsul di bupat yang menyeru hutang yang menyeru hutang lalu ada orang yang ingin dan mengasalah politik yang sudah cerita ketemu pak samsul pancang pancang berasal ini tanggung jawabnya gede dan berat yang berpikir, yang terjun politik ke udara lainnya dan jendengkan, ngaji kali kita lihat Pak Turah, pimpinan Pak Turah di Buntan nanti lebih 5 kalau hitungan, yang acara pribadi yang umum, yang pagi, yang sore yang malam, acara hall burung acara nadar-nadar pemuli hajat umum sampai ngaji pulau Buntan yang terselip di pulau terpencil terpelosok dan terperosok terisolasi ini gue ini Pak Turah, ini pantesan gue ini kayak Muntan kelewusek, ini kena ngabun kena ngabun PLT selalu ada Nabi Muhammad ngaji Teng Buntan pun sering sangat gue pikir ngetan ya jendengkan rawuh yang memiliki pengawasan bolak-balik ke panggi gue kok gue mikir buat nonton bosan nih bukan karena mumpuninya tapi karena memang masyarakat termen ngaji kan gak teringguh tapi ini gue sampai terjun di partai gue jadi orang politik ada background partai di belakang saya mungkin jendengkan antuknya cinta di gue tidak senatural malam ini kalau gue meletakkan politik leras gue ini gue mau ditawani kayak apa dimodali kayak apa bolak-balik berulang kali gue angkat tangan pikir gue gue bocah kencur hingga sore masalah politik ini gue jadi pejabat gak hanya vokal di dalam bicara walaupun kalau pintar ngomong pemimpin itu tidak hanya sekedar pintar ngomong tapi prakteknya ini gue minimal ngerti ilmu tata negara bagaimana antuknya mengembangkan perkembangan pertanian apa mali industri yang cilacak luar biasa dan ini gue harus punya ilmunya minimal harus ada pengalaman Pramilo masalah berpolitik saya angkat tangan biar ada yang punya kapasitasnya masing-masing Pramilo seneng Pak Lurah walaupun dengan adanya kabar kalau semanten tambahan dua tahun kepala desa justru kami masyarakat seneng karena memang kami tahu masa kepemimpinan Lurah se-Indonesia kalau ini kecorok ini musim pandemi corona dua tahun lebih sampai harusnya dana-dana APBD harusnya buat bangun masyarakat dan bangun fisiknya masyarakat akhirnya kecorok musim pandemi corona selama anda hari ini masih ada yang menerima BLT menerima PKH dalam bosok ya kudut dinikmati soalnya sebagian pun ada dari dana APBD kan ngeringi BLT dan PKH yang sabar memang cilacap ini kabupaten terluas tapi dengan adanya nginjing pencalonan Bupati mau empat pasang ya bang kebangetan kalau dalan asfal dari yang sakit merata kebupaten cilacap nanti bengkerasan banget apa yang gerdalannya bosok kaki meteng ini kan melas jabang bayi ini coklat kenceng banget bayi ini lebih menang menang menjeruh lebih menang ya jangan ngertes bahasa menang apa mboten lawas banget diarah kron bahasa kegik ya jangan menang cilacap kegik kegik baca ubah baca baca lancip baca nger kegik keperibu baca anteng bing kegik kegik kabupaten cilacap kalau paksamsul jadi bupati berarti paksamsul pemimpin dibaratakan gendeng jangan ngertes gendeng buatan ngertes ibu paksamsul ini kayak gendeng maksudnya pejabatannya paksamsul kayak gendeng ganteng ganteng jajasan kayak pengantin sunat digambarnya gendeng kalau pemimpin bupati digambarkan gendeng kita masyarakat ikut tiangnya tiang cara buntan mereka apa sakak atau cagak kalau pak bupati disebut gendeng maka kita cagak sakak gendeng pancin ngucap kalau sakak eh enak nangisar kayaknya udang orang kudanan panas orang kepanasan teleng gendeng tanggung jahpe gede nah udang kudanan disit panas kepanasan disit repot mani anggar bocor nakal nakal nyerampangi wadah bocor bocor gendeng ini gendeng bocor apa sok krok barang ngisar resikonya jadi gendeng sampai nangisar wadah yang manut diatur nyong gendeng tanggung jawabnya nang dur berat begitu ucap gendeng apa jawabnya sakak eh gendeng gendeng gak ngendihkan ya kalau dipikir ya pancin bener sampai manggung nangisar kiyuban raku dan raka panasan tapi kan bisa sampai manggung nang dur nyong sakak sing ngangkat keprok disit kukong mikir gua anggil gue jaru-jaru orang ngaji disit ngaji politik dipikir orang mikir mikir nyong ngomong bayarannya larang jadi kalau pemimpin adalah gendeng kita sakak pada pada esok paksa di bupati ya sewenang-wenang mau kita sakak sing ngangkat gimana pak orang mau titip suara kami titip nasib titip awak pemimpin orang sekedar pintar ngendikan tapi praktek ini memang sampai berpuluh-puluh tahun kita Indonesia pun merdeka cilacap suge-suge kabupaten mau disebut kabupaten terluasa Jawa Tengah masa iya sampai kita ini non-sewu terbelakang ketimbang kabupaten yang lain jujur mau secara pesikis sekolah panjera cilacap ini ketinggalan kabupaten Singlintu entah ini non-sewu apakah terlalu lebar atau karena non-sewu pejabatnya kurang bersosialisasi pejabat-pejabat lain ini adalah rahasia umum cilacap ini ketinggalan tebih kabupaten Singlintu maka kami harap tidak hanya sekedar ajang rebutan kursi tentang ini pilkada cilacap mudah-mudahan empat calon bupati bersaing secara sehat mudah-mudahan melahirkan pemimpin-pemimpin di jauhkan dari Pak Dolim sakit memimpin dengan adil dan amanah amin Allahumma pepaksa yang titik pesan temenan kue manggot manggot kue 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 orang-orang yang jadi korban dikira orang-orang yang ngelak-ngelak dalam cilacap dewek padahal ini jadi fakta hahaha tapi orang-orang yang di backlist orang-orang yang ceramah masalah bahasa jeneng yang milik pemimpin sing saya lanjut buatan menurut jam pintar mangkik jam rolas misalnya udang yang kan bisa ngomong bisa ngendek udang jeneng bisa ngendek salam ala nabi muhammad yang harus sombong manis biasanya terus udang bers bapak ibu yang kalau hormati lagi bahasa apa ya oh iya anak gue cerminan orang tua hari ini kita kepingin anak soleh-soleh ya bapak ibunya disini ditata unang umalan padu senang cek padu senang tukaran omong ane kasar kan nuntut anak kan ngucap sing api kadang-kadang jendeng biung seorang istri diweja atas duit yang mengecomprang kenal pot bocor pating pecucu awe musyeket seket sih gue gak ngerti pak seket duit seket berapa yuk baca sekolah jaluk bayaran sepat tas pada bodol barangan aku izin pak muslimatan celak bedah gincung tang kabes jelaki cek terafiani kondangan sepirang-pirang malaki muslimatan apa anak wadol kereka kebak oke mangkat 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 krodongnya warna apa warna orang 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 nyusik cerama malahan yang nyentikan ini gue tumbal jenengan gue banten cerama gue saw tumbal lampil jenengan jenengan tiang istri tirakat riadonya seorang ibu rumah tangga gak harus iya mulail istri berumah tangga tirakat teora kudu sholat hajud sholat hajat sholat taubat zikir karena ternyata tirakatnya seorang ibu rumah tangga cukup dengan bersyukur atas suaminya yang kalau suaminya bekerja nyambut gawe kok hasilnya belum seberapa kalau ulang lagi tirakatnya wong watun bersyukur atas suaminya yang belum angsal gawean atau sudah bekerja tapi hasilnya belum seberapa tapi istri tetap ngeladeni singlanang pakai senyum kalau ulang niki ngeladeni singlanang tetap kalau senyum niki disebut tirakat nanti ngeladeni singlanang walaupun gajinya belum seberapa tapi tetap kalau senyum disebuti rakatnya istri ketika berdoa bisa langsung tembus langit itu mantep keren apa keren keren tapi tergantung wong lanang ngelam nyambut gawe apura ngelam wong lanang istri ke dadar ke dadar lembara ke lemburi petelesan kotor wong lanang pelompong-pelompong istri mengarap-apur BLT kerupanya sentakik ngelam si wadun ngelam ni si wadun ini pinter ngeliat duit kok hari ini buru matangga pinter ngeliat penghasilan sampingan betul bu untuk HP ketunis sepele pak si wong wadun di penghasilan dwek kok nyatanya dodol baju lewat HP ngelam bu sadian skin care lewat HP adol perabotan lewat HP sadian panganan lewat siki wong wadun pinter ngeliat penghasilan kok wong lanangnya ragu lem kerja sentakitok ngelam si wadun ajanya lanang gerana wong wadun wis isuk masak tapi si lana mau lemparak lemporok si wadunnya kurang nyentak makan makan apa makan 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 cakak kejap bang bayi ya mula ni maaf wong wadunnya wong wadunnya besiki pada pinter ngeliat penghasilan tapi maaf maaf bu pada pada wadunnya saling ngetakan tanggung jawab wong lanang jangan kan cari nafako istri orang ngerti bab hai datang bulan suaminya yang tanggung jawab nanti tekan akhirat nanti orang ngerti bab doha roh wong lanang ini tanggung jawab habis melahirkan istri gak tau mandi wiladah kenapa ini mandi wiladah mandinya seorang istri yang bebabaran ini namanya mandi wiladah kok istri orang ngerti orang ngerti tata caranya bahkan suami dan pihak keluarga suami orang nasi ngeling maka suaminya yang tanggung jawab nanti tekan akhirat nanti ngurusi talipus seri bayi itu mutlak tanggung jawab wong lanang dalilah nopo tanggene kitapes mbah soleh darat mbah soleh darat ini kun jelasan nanti wong lanang ngurusi talipus seri bayi kondue rasa jijih maka wong lanang ini diparatakan irungnya gerumpung tapi orang kerasa gerumpung ini gak punya tulang hidung maaf ya dudu suing non sewa ngapun dudu suing dudu sumbing suing sumbing ngapun tidak punya bibir atas non sewa ngapun tapi ini gerumpung seruung anak singarani serumpung barang ini gak punya tulang hidung jadi irungnya bablasan yang terowongan kasab langka cakap kejap apa yang ini ngapun ternyata mbah soleh darat mendikakan wong lanang kok ngantin dirasa jijik ngurusi talipus seri bayi ini diwak kadang-kadang ngunyuceni talipus seri dikupiak nangkali malah kadang-kadang dikupiak balang nantok mering mpan bebek maka jangan salahkan anak bocah nakal yang nanti rak ketulungan bisa jadi karena bapak yang ngurumati talipus seri bayi sembarangan ini ditelusuri barang tanggung jabe wong lanang ini begitu berat apam wong wadon yang meteng hamil yang hamilnya saja disebut tirakat ulang wong wadon meteng disebut tirakat mulanya karena wong wadon hamil suaminya ini justru kata-kata macak quran wong wadon mateng mangan sega seplokan berkata matu maning ini buatan bu anak diinfus barangan ini bu anak maning meteng hidam mambu lengah putih mabok minyak wangi mabok mambu berambang goreng mabok malah maning meteng hidam kepingin ngelus tidak seorang lokomotif anak tidak sepura barang gue anak maning hidam lagi meteng mambu bojone dewek jeleh kenapa menunjukkan di sini gue ya orang apa apa yang umum orang mateng jadi kaki mateng gue baru bojone nanti jeleh tapi baru bojone tanggan orang emang alhamdulillah aku mateng ini orang kerasa mual mual di mboten ngidam di mboten ujar aku kepingin nyonya kaki ceramah mada melokek melokek dramatis kan penting ngajar apat yang suwek tapi jalan mba ngidam jenangan banget orang melokek saya bisa melokek melokek saya mboten nguntal mikba melokek orang belan biung banget dan ngidam masyarakat ngajar suwek ujar saya naik mandat ceram melokek melokek dramatis berarti meteng temenan ya meteng temenan ternyata ibu hamil hamilnya saja disebut tirakat maka imam al-ghuzali mendika akan ketika ibu rumah tangga amat ngajar nanti jam rola seminggu kan ketika imam al-ghuzali mendika akan orang hamil babar kerasa sakitnya luar biasa kita ngerti apa orang wadun agar babaran kerasa munyil munyil banget nasi muter kaya 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 patah patah apa kaya kaya patung kaya kaya biasa ngerti buru kepala ibu pahala kaya kaya ben ada yang ada yang berlaku, rasa yang sangat berlaku ada yang mulas, nyel-nyelan, kegeri, lara patah-patah rasa tulang, tipiran, urat terputus, saya berlaku seorang nyawa ini nyangkren apa nih? ini nyangkren subuhana, kok bisa sudah menyenangkan tapi, ini yang takutnya pantes ini padah-padanya yang matang, rumahnya itu kayaknya, kayaknya ini mulanya Imam Al-Ghazali ngantikan orang Wadon, ibu rumah tangga ketika melahirkan, kerasa sakit yang luar biasa karena dalam rangkaan, saya kurakan dosa-dosa orang Wadon mantep apa? mantep? keren apa? keren ini jadi orang Wadon sih yang senang matengan yang banyak cita-cita, yang banyak matengan diam ini yang cita-cita nge-suk, anaknya Rolas itu monggok ke dalam pesantren tapi sederhana monggok, itu pada nge-nggung wadus disit, itu pada nge-nggung di biungnya bimnya nge-nggung wadus disit kok itu melunyi cipi, supaya apa? ngerti rekasa, ngerti perjuangan orang-nggungnya mumpuni jauh kapal dituruti ngerti perjuangan, nge-nggung wadus disit, nge-nggung wadus disit, nge-nggung wadus disit, nge-nggung wadus disit, nge-nggung wadus disit bukan berarti ini rekasa diturun, nge-nggung wadus disit, kaya orang tua gak gabuk paramanin kelapa gede budek ini senang banget diomongi gue hehehehehe ini kelapa apa gitu oh degan bareng kial Alhamdulillah yehehehehehe pernah ini kial Alhamdulillah disana gunungan kaya Rabanan yang kendangi barang disana degannya kan geriman dembak hehehehe adipalak ini kan gue nepek ya bu ya malah nyongkrung kabar ini pas lagi megatras terus megatras buatan sing gempa bumi ngang palung laut ngang daerah pantai selatan ini gue sempet dia kan anak kabar berita sing pas tsunami ngang gune pantai selatan jebule ngang doplang anggap nganggap ebek le jebule ternyata ebeknya pas mendem kan cerai anggar mendem lagi kerasukan setan terus makan beling melaku-melaku di atas barang api ngdur bamba cerai bisa makan beling gara-gara ebeknya kerasukan setan setan pas lagi mendem anak tukang deres karo nelayan saking pantai selatan bengok-bengok karo ngucap tsunami 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 le ebek sing lagi mendem melu melayu le ebek le ebek yang mendem kerasukan setan la kurungu tsunami ku melayu berarti jebule setan wede karo tsunami kayaknya setan doyan makan beling pak kenang fitnah baik gue setan salu'ala nabi muhammad kenapa ini gara-gara dekan ya hmm oh iya didik bocah ini susah-susah gampang padahal jenis didik anak ini anak menungsa loh kayak anak menungsa ini istimewa melakukan kholak nal ilsa nafi ahsani kita lahir ini kita lahir ini istimewa pak membentuk paling sempurna ketimbang makhluk lainnya kok yang pernah pernah anak sakti lahirnya pedet baru lahir pedet sembelena waduh diakil ya orang anak-anak aku anak menungsa kawinan kandutan masya Allah diselamati keba matang sasi kewilostro kewilostro kewilipat lepet kewilipat kewilipat barang segala dikawin ngibungke akhirnya minta istimewa luar biasa nanti saking istimewa menungsa sekali hamil bayi ini Masya Allah aku udah dijaga diantaranya ibunya orang menjaga kesehatan omong-omong yang kedatija dijaga nanti ternyata suaminya saja mbutan pareng sembarangan mati nih istrinya lagi hamil suaminya mbutan pareng sembarangan mati nikewan nimbak manuk orang uli tapi ngemek manuk uli kayak gijeta manuk singana matane kayak salah paham ngaji pikrani ngana-ngana istrinya lagi hamil suaminya gak boleh sembarangan mati nikewan nyetrum melut orang uli tapi ngemek melut mungkin pinter njenangan jadi ngerti paham loh ini bukan hanya sekedar mitos ataupun syirik pamali enggak sampai keternyataan ini ada jawa istrinya lagi hamil suaminya mbutan pareng sembarangan mati nikewan ini kena dasar ya pak ada seorang yang namanya Fir'aun ternyata Bapak ke Fir'aun nama aslinya Mus'ab saya ulang Bapak ke Fir'aun namanya Mus'ab dan ternyata istrinya Mus'ab wadun ya iyalah ya iyalah kayaknya lagi ngecek jenang ngantuk kapora gue saya ngajiknya serius banget loh apa ini ngeraliknya serius banget istrinya Mus'ab nanti puluhan tahun orang mateng-mateng jadi aslinya wawane pak sederungnya lahir Fir'aun ibu neneku matengnya susah luar biasa jadi puluhan tahun kalau Mus'ab itu hamil-hamil lah Mus'ab itu Bapak ke Fir'aun sukih sukih wong saking sukih mereka itu peternakan sapi jumlahnya ratusan ekor jepulnya pancen namanya wong Urib ya kudu gelem diuji pohon semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunya semakin lebat buahnya semakin kencang angin niup resiko datiwit tapi datiwit orang-orang ditiup angin orang-orang ditiup angin tapi resikonya ditiup angin ikhlas ditek-ditek menungsa sehingga mending ditek-menungsa ditek-pedus sehingga mending ditek-pedus 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 asur maning dirajatnya sukih ada resikonya lah ternyata Mus'ab itu ditewong sukih orang kuat dirajat sombong angkuh akhirnya istrinya nikus lagi diuji orang meteng-meteng malah-malah si Mus'ab angin beruang meteng dan sengitnya luar biasa dan angin wong wadun wong wadun wong wadun wong wadun wong wadun wong wadun motor dirasanya gomun ngone dengki orang mau menungsa sapi ingone meteng bukanya seneng malah sengit sapi yang angin meteng-meteng diantami camboki sapi dan ternyata ketika lagi nyabeti sapi yang lagi meteng oleh gusti Allah dirokmati sapi bisa ngomong kayak dia ini menungsa ternyata memang dari Tafsir Sowi jebule kewan pun punya perasaan karena kenapa kita tidak boleh dolim kalau sepadaning menungsa bayangkan agi kalau kewan berapa renggawe dolim apamaning kalau sepadaning menungsa inilah kenapa maksudnya istrinya lagi hamil suaminya tidak boleh sembarangan dolim kalau makhluk nanti mati kewan bimbotan pareng bertot sikile jangkrik ngompan manuk bimbotan pareng karena kuatosek kayak deni Tafsir Sowi ini sapi lagi meteng diantemi sabeti sebloki gak sapi lagi ngucap eh mus'ad iyah nyong pancin mungsa dermo sapi iyah nyong pancin mungsa kedar kewan tapi dina kinyang diridol bisa ngomong kayak deni sampian maka dina kinyang tak ngucap sumpah ngesuk bojomu tetap bisa meteng sapi ini dina kata ngu nyong dina ngesuk bojomu bisa meteng tapi anakmu terbuat dari sudut pojoknya neraka sapi ini ngucap begitu sapi ini ngucap ngaten tapi si mus'ad jawab ya rapapa anaknya nyongkang neraka yang penting bojoku meteng pancin dasar supaya ngebeli ini rapatut ini firan tidak diunduk semua tidak diunduk lahirnya katusnya kemodel dan kelakuan nasibnya pun tidak diunduk asor yang luar biasa karena saking kelakuan ini bapaknya berarti orang tua ini nandur anak tetap ngunduh pak ini bahasa Jawa masyarakat ini kan harus berhenti dari orang sebuah bahasanya ini mumpung tidak diunduk yang berkandil seperti ini bukan diunduk sukiah seperti apa jurni dari sukiah seperti apa kalau orang tua sudah suki di pol pol anak putu sudah keturunan anak putu itu kelewian kebahagiaan sukiah orang tua ini karena diuntuk sebegitu rekasa bukan rekasa rakusnya orang tua orang tua nandur anak tetap ngunduh diwasa di tengah Al-Quran in ah santum ah santum liang fusikum orang nandur mesti bakal ngunduh mulanya buatan usah mau mikir bingung rejeki Allah pun nakar asal gelem usaha gusti Allah kemarin moga-moga rejeki ditetapkan rejeki bersih amin Allah ya ya bapak anaknya yang sekang neraka yang penting bojoku bisa matang begitu kata si mus'ab akhirnya ternyata bareng tekan ngomah lebar dengan temi sapi maaf-maaf si mus'ab perusing watun mandan anak nafsu sahwat akhirnya beriman bapak fir'on si mus'ab orang 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 datang ngitung dina kalau kita ini orang yang mengerti anak kitab fatul isar sekepingin kepingin halal suami istri sabtu karo ahad dihindari supaya apa kepingin ikhtiar kepingin dibocok soli soli seorang yang bodoh sangat terdask itu celingkrik yang menang itu ya celingkrik bareng suami istri setelah melakukan anu setelah melakukan anu setelah melakukan anu temen bodoh mus'ab saya ibu fir'on bisa matang tapi ternyata kehamilan sejak umur si bapak kefir'on terlanjur mati meninggal dunia alias mo mungkin bapak kefir'on tidak ada masalah muktadul hal muktadul makum cepul bareng mati akhirnya istrinya mus'ab melahirkan seorang diri tanpa ditemani suami akhirnya bareng lahir bayi kakung ibunya lah yang ngasih nama kepada fir'on tapi nama aslinya fir'on sanes fir'on tapi nama dari ibunya yang fir'on aslinya adalah walid walid ini doa seorang ibu tapi jebule tidak seindah namanya kelakuannya si walid sumpah sapi yang dia muki dengan bapak yang akhirnya walid memang bareng bayi pertumbuhannya tidak seperti bayi umumnya orang yang yang belajar berangkang dan jagung rungkang rungkang orang belajar makan gedang dan makan sembarang apa pangan sampai sampai orang di remaja itu seumuran pada seumuran pada tapi jepul nakal dosa apa dicicipi kalau si walid berangkang berangkang sampai sambar utang pating tretep di warung rokok di orang disar hutang orang mau orang hutang hutang itu orang disar hutang keturun walid 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 ini wulid Jadi nggak bisa ini Lebih 100 ribu Sepertinya nama saya Baker saya Ayo lining Politi Sepertinya Ini kita kalau Perhhhh Dalam satu Kita pulang Senyap Nanti Ketiga Utang Entanya Bebek Dos Multika Jaluh Utang Enggak Katal Akhirnya Tepik Wahid orang selalu ikut campur urusanku nyong ya nyong sampaian ya sampaian si walid ngucap si walid ngucap bisa ngatur nafsu ku dia ngucap oh kayak caramu diomong yang ngil bisa tuh manggari semerang caranya kayak gue ngisuk orang tak undang walid tak undang sekalian gue kenang sumpahnya sapi jadi kenang melakuknya biung mulai kenang apa jalan seorang ibu segemes apapun ketika ngendikan kalau putra jengkel kayak apa aja sampai ngucap barang awan sepisan jalan seorang ibu dongang kayak anak bisa tembus langit itu bok nanti pas ngucap elek ana malaikat liwat ana wali liwat ora kasat meripat jebule wali liwat malaikat liwat melu ngamini dongangin jenengan mulai ketika lagi jengkel kayak apa seorang ibu dong asing apik-apik jengkel kayak apa ya tetep dong akna hmm bocah soleh bocah pinter ya pinter ngaji ya jadi residen kalau untuk negatif kurang apa-apa jadi ketingin menyit rasanya tapi seorang bihyum ya gemesah kayak yang apa yang ngucap barang sing kotor mulanya tengkitab adhkarunawawi dijelasakan kufur itu dibagi dua salah satunya kufur melalaikan nikmat Allah dengan cara ngelek-elek nasab ngelek-elek keturunan baik keturunan keturunan sering orang tua orang sengaja keperucut ngomong bocah pelit kumat berdiri persis kayak mbah mu sering orang tua ngujap diturun-turun yang baik orang jenis anak yang melu bapak piyung turun-turun yang baik menemani orang tua orang sengaja keping ngalem tapi kebablasan iya Allah bocah kayu banget anaknya sapa apa apa kalian ngone gawe anak-anak dewa anak-anak sapa anak yang paraman bocah diomong biung ngucap bocah diomong diasar anak set setan sapa iya yang diwastani di kitab adhkarun nawawi orang tua akhirnya terlanjur kufur gara-gara ngucap bahasa yang ngelek-elek keturunan tanpa disadari mulanya saking cerita ini pak bayi yang dikut dijaga soal walid ini adalah bentuk dari orang tua yang jaga keturunan enak jidat sekarang pederik sewudul dewek sehingga akhirnya anaknya kenang sumpah makhluk yang didolimi orang tua akhirnya walid tumbuh dewasa semakin menjadi-jadi sehingga akhirnya karena kita mati si walid ini tidak pernah meriang jadi kalau kita sakit itu wajar meriang mumet anak mau mengucap apa mumet sedidik ini hutang melokek sampai sampai masuk angin ada penyakit yang lebih parah setruk jantung dan lain sebagainya ini wajar umumnya menung tapi karena menung sakkabit lahir tidak akan mati orang pernah meriang curiga jangan keturunan orang si walid karena kawit cilik tidak akan mati pernah sakit dia mengaku Tuhan akhirnya orang sukih dari raja dia mengganti namanya dari walid jadi fir aun fir artinya melayu aun artinya sahwat jadi fir aun itu buru nafsu sahwat hingga matinya pun ternyata diasorkan dirajat itu kalau mati nanti tekan sepreng ini orang ripman maka bayi menung saniku istimewa lagi matang sasi orang Tuhan yang jaga bareng lahir masya Allah di akikoh bocah bayi wadun wadu sesi yang direwangi bayi wadun wadu sesi bayi yang wadu selo maka istimewa bayi menung saniku masya Allah luar biasa istimewa tapi kenapa anak ayam didik utuk yang bisa utuk buatkan anak ayam orang jawa jalan jalan anak ayam jalan u anak darat jalan pi anak sapi jalan pet anak kebot jalan gud anak cocok jalan saw saya pinter jalan anak entok jalan mer 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 mereng 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 tengger ngantuk maksudnya nganti jam rolas meri mereng ibu ayam alias babon ngajari uduk koreh tau koreh enggak koreh ayam boleh termis apa ceker 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 si kip buntun kip planet jawa sebelangan dik muasan ayam boleh pangan kenapa jenangnya nyeker aduk temen apa ceker ceker ngoker 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 aku pamanin jenang lagi nyapu biar cukup cetok dikumpulan pojok pitiknya nyoker nyoker aku jenangnya nyoker tapi naik pitik boleh termis jenangnya koreh kayak gue yusartina keja gue meteng medeteng medeteng koreh ngerti ya nyetek takun sikil ayam jenangnya ceker ayam golet pangan jenangnya koreh ya mungkin nyeker kemana nyeker nyeker kayak gue ngurang sepatu ngurang ngolas kaki jenangnya nyeker gemes banyak pengen meletak mik jadi rasanya ya Allah hari sabar nanti jam rolos minggu ya Allah kayaknya ya bu ini dicilik ya ramah benggu nyong ucap kiki dadi bocah seneng makan brutu nak makan brutu koreh 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 kue wong golet golet ngilmu eh seneng pinter golet ngilmu eh seneng koreh golet pengalaman jadi ngesuk ketika gede orang kita golet sandang pangan sandang pangan sing ngin tili kula panjana sedoyo kanak kawicilik seneng koreh pengalaman koreh golet ngilmu mulani tiarani ayam golet pangan jenangnya koreh masa nyeker cara kenyanya nyeker kok siit kok nginem beker rungu ya kan ayam golet pangan jenangnya nyeker galem coker cara merdiki coker ricokur barang coker coker koreh kesepakatan koreh 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 awas aku balik kek rungu nyeker koreh 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 darah ngajari piyik mabur diajari sepisan ngisuk piyik mabur dewek terus entro ngajari meri berenang sepisan ngisuk meri bisa berenang dewek tapi koreh koreh ngajari menungsa kok orang sekali langsung bisa jadi karena anak endok ayam orang anak endok menungsa angin saya meletak endok menungsa hari ini kita tidak boleh membandingkan katanya zaman dulu sama zaman sekarang beda zaman tapi tidak pun perbedaannya terlalu jauh bapak ibu dia anak orang tua meloroki anak anak sedih sekali diploroki karena orang tua langsung melingkar orang tidak salah berarti melakukan salah teman salah hari ini orang tua melorok anak mendelik tapi meloroki mendeliki orang tua kata pesikis anak tidak boleh disentak disentak mentalnya terguncang disentak mentalnya terganggu pesikis terguncang padahal zaman kalau seorang bapak tidak 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 berarti ini tidak 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 tindu seorang manut kok nadanya keras berarti luar biasa tapi hari ini anak bapak nadanya keras ajak keku domongi bola balik ya berarti ayah jahat ayah enggak 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 langsung enggak surat mengat minggat mentalnya dicat mesin dikat kawasan enggak 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 berada dibanding-banding padahal pak saya ceritanya orang tua cerita zaman rekasa saya gemati malah dengan antusias wala le le enggak enggak bayung mumin sekolah pirang burung nganggau seragam seragam dina dina ganti seneng selasa abang putih rebuk kemis identitas jemuh setu nganggau kelambipram muka besi ketambahan kelambi olahraga, kayak bayung muka sekolah seragam siji kenang gue seminggu seneng selasa abang putih rebuk kemis abang putih jemuh setu abang putih gue sepatu berurung bodol bis ganti, pirang burung bingungan gue sepatu nyeker, nah gue nyeker gue yang kenis ngomong miki ketemu gue kan ayo nyeker gue nganggau sepatu ternyak balik sekolah nyeker sepatu mulai dicangking, gue nyeker biung mumin ngucap nyonggau sepatuan nyeker, pirang burung nganggau sandal mangkat sekolah sikil dibuntel keresek biasa neng banget nyonggau ngangkat sekolah gue ngeran ngomong min cerita kayak gue bocah diceritani antusias oke gue ya bocah langsung narik kesimpulan berarti jan mending jaman nyong ya yang sekolah terkasing bener lah hari ini yang ngomong tua cerita walacah gue sekolah rasa mikir biaya hari mangkat-mangkat rok sing temenanan kayak bapakmu gue nginan-ginan jadi tukang deres silahkan gue sikil-sikil kan gue sikil memang kegerak tuskar ingat banting tulang setengah mati gue biayani sekolah gue biayani gue ngaji sekolah ngaji yang pinter yang bener itu kan kewajiban orang tua ayah apalah kerontoran itu orang tua bingung jaman saya ingin didik anak itu dengan cara yang seperti apa mulanya ketika kita tiang sepuh arep ngerasi anak jadi ini melaka DRT padahal ini orang tua yang bener orang tua yang bener hari ini meriksa guru meluk kewalahan didik anak bisa diksek didik langpur polisi ini lagi rame ini diksek didik lapor polisi padahal anak bapak-bapak zaman sekolah dibalang penghapus itu pun biasa gak pak anak kukunya dawa penggaris-penggarisnya butuh penggaris telung 10 cm itu penggaris papan tulis itu tuding barang gak pak dan anak orang asing lapor kalau orang tua malah justru orang tua zaman ngerti anaknya didik begitu iya pak benar panceng kita boceng tidak diomong yang saya tidak membenarkan buli pembulian ataupun kasus kekerasan di dalam sekolah tapi kalau hari ini anak-anak dipendeliki malah mendelik balik nanti hari ini guru maun begitu susah untuk didik anak barang anak bodoh yang disalah guru anak orang munggah yang disalah guru tapi anak tidak PR atau mengejar soal soal dikerja saya dikerja guru saya mawita dikerja 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 sepatutnya hari ini ketika anak ingin dhati anak orang itu tuanya dulu yang ditata pendidikan sudah berganti zaman cara didik anak pun harus mengikuti zaman mula orang tua hari ini mudah-mudahan ditetapkan iman islami diparingi berkah amin setengah sewalas kalau terniliki truk terniliki banyak kalau terniliki kalau terniliki jam pira jam rolas kalau terniliki sepisan baik kalau sudah berulang kali seperti saya 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 kalau panciwawumatur kali panitia kali Pak Kayim Abdusyakur kali Pak Agus Purwanto sebagai ketua panitia pak kalau nyewon lagi minggahin kan kasih mawan soalnya ngapun tadi ngangkatah memang jatah kalau istirahat senengnya kalau gimana itu senengnya lebabur ya bu ya jangannya yang kepingin turun cerama kerturunan ini kan rapatut jadi orang matang ikut dunia turunan istirahat tapi kalau nggak tanggung jawab kali amanah ini Bapak Ibu jadi kalau titip pesen orang usah ngolet sing akeh senajan serdidik sing penting mili bahasa Indonesia nya nggak usah cari yang banyak senajan sedikit yang penting ngalir lan aja sampai ngucap kesel aja ngucap saya kaya ini kula ngantikan ngaten itu satu ijazah kaki kulo dan penyemangat kaki kulo memang secara umum lari usia kulo niku kedai nge istirahat ngason niku dari sejak kecil ada wayah istirahat wayah refreshing atau yang disebut oleh ibu-ibu milenial niku hiling-hiling barang berang-baru hiling yang bulan madu berantai waktu bulan madu bu lama lagi bujunnya nyuya rame lama lagi nang temanggung nangkene orang nangkene orang nangkapa pora berpadu ya ura karena jatah sabtu ahad senen bujunnya niku hikmah di pondok pesantrennya piyambake senajan 11 tahun di Tegal Rejo tapi aslinya niku tetep bimbutan hilang ilmu tetep berkah harus mucal di pesantren sehingga bingungnya pak liki nambah sedok pak liki pun di kagungan pesantren santrini katah bareng sedok karena putra putra tesialit akhirnya bujunnya sebagai putu pertama harus benar-benar ngurusi pondok akhirnya ngekepripun malih LDRan niku judul ibu tapi alhamdulillah kateris batik ditandur nangweteng dan bojun nungceng sepulang banget pancen bakal alhamdulillah 6 bulan ini ngunin bojo alhamdulillah langsung niki diparingi ngomongan kur nunggu sebulan pancen alhamdulillah dalam-dalam orang sama minta nambah-nambah tukang trauma di ledek orang gelap orang ngantin dadra ringan di orang maksudnya maka alhamdulillah kalau belajar prihatin pancen lompon matur kali beberapa panen langsung saking palembang bolak-balik cek kandungan alhamdulillah kalau sehat dan kalau memang terlahir di pari yang nugrah metabolisme rati tinggi memang tapi kembatan pari yang egois kali jabang bayi ada beberapa kendala karena jarang sangat istirahat jarang sangat dilem sehingga memang kalau dianjur kali dokter tidak boleh ceramah terlalu lama kalau ceramah terus orang tidak paham sampai minum jarang banget modele alhamdulillah beningan kb seperti radiator anak kelapa saya menambah banyak ketubuan saya 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 sehat sampai mongkini dan menengah cikrot tanggap berbojo maning bojo maning si cipet cukup malah alhamdulillah kayaknya orangnya anak orang yang tetap pacar-pacaran dan bojone alhamdulillah anak teman-an anak maka alhamdulillah prihati nih kula kula panjen ngucap kali pengeran ya Allah nak panjen kula hamil kula ikut sing kula jaluk nangung kula namung nyewun kula sing sehat saja bang bayi nih lan kula suun ketika lagi ceramah bayi nih yang sakit diajak kompromi alhamdulillah anting banget kayaknya orang lukuk, orang lukuk, orang lukuk kembarangan kayaknya mulanya kula nyewun kali panitia kula kepingin monggaya kasih kerasannya sakit sedih dikewang lah karena orang matang ya bu ya tapi pun ikhlas nampak dari ini bibuburkat gimana tuh seneng banget ya kan kenang gue rewang bareng dengan tanggane hajatan rasanya mendadak seragaman berismet-berismetan terus nganggupurkat kayak gue ngesuk multifungsi gak disini gue nge-punge inilah panitia kita jama mushalat asyuhadah semangatnya luar biasa tepuk tangan dulu dong buat panitian nih Masya Allah maturnum sangat ketua panitia pak kayi mugi ingkang kersom bimbing jamaah kami jamaah zikir ugi shalawat asyuhadah mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapakan imanik ditetapakan islamik ditambah ikhsani para ingin sehat panjang umur umur sing manfaat sing barokah luryah ingkang solih-solihah dijauhkan dari segala wabah musibah terus masyarakat ingkang ahli ibadah keluarga ingkang ahlul jannah pungkasan yusokanti khusnul khatimah amin Allahumma ada sedikit informasi dari panitia pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi sing ngingkup napayung ngareng ngucap lara papan yung beli disenurandai amun konturumin habis amake doa pedipun imami kalena khinal kirom ramake nurfarih kagum denek mengimami doa pungkasan tinta meniko yang pertama pak kayim ketua panitia mbak yai pak yai matur sudah yusasap buker sohadir wantan pungkasan tinta meniko amber kaih pengawasan dalium meniko maturnumun pak kepala desa terima kasih telah mensupport pendukung kegiatan kami keluarga besar jam yang mensolah asyuhada pak samsuluki selaku calon bupati maturnum sangat kursuh hadir dan membersamai kami mudah-mudahan sakmanki bibari doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggim alihwantan sanismat jenis amin allahumma setelah pak nyakipapun dan usik kumwanafsibitakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh